Alhamdulillah Alhamdulillah Mengapa rumah menjadi angker? Pemirsa, di Indonesia terdapat beberapa tempat yang dianggap sebagai tempat yang keramat dan angker. Entah karena bangunan itu memang sudah tua, atau berbagai macam mitos dan kepercayaan lainnya yang sudah beredar di masyarakat. Angker adalah suatu sebutan masyarakat dari mulut ke mulut yang merasa perlu takut terhadap suatu tempat yang dipercaya ada aktivitas goib di dalamnya. Suatu tempat dikatakan angker biasanya dikaitkan dengan ciri-cirinya, yaitu tempat yang sepi, tempat keramat, ada pohon besar, rumah atau bangunan tua, dan lain sebagainya. Begitu pula di Jakarta, terdapat beberapa tempat yang dianggap angker. Tempat-tempat angker tersebut seringkali dikaitkan dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Misalnya, di museum-museum yang ada di Jakarta, kebanyakan di museum-museum terdapat tempat-tempat yang sunyi, sepi, dan bagi sebagian orang juga menyeramkan. Banyaknya patung-patung, lukisan, wayang-wayangan juga menjadikan tempat tersebut terlihat semakin menyeramkan. Bukan hanya museum, terdapat juga beberapa bangunan tua yang dianggap angker, seperti rumah pondok indah yang dianggap angker dengan cerita mitos bahwa ada seorang penjual nasi goreng yang hilang di rumah tersebut. Selain itu, ada mitos rumah kentang di daerah Papanca. Konon di rumah tersebut sering tercium bau kentang dan sering muncul penampakan seorang anak kecil di rumah tersebut. Namun sekarang rumah tersebut sudah kembali rapi dan ditempati sebagian mes. Selain rumah angker, terdapat juga gedung-gedung tua yang sudah tidak terawat lagi, yang tepatnya di daerah kota tua. Gedung ini diyakini angker, dan tim berita islami masa kini berhasil mendapatkan statement dari penjaganya mengenai gedung tersebut. Gedung bekas perusahaan ini sudah hampir 20 tahun kosong dan dibiarkan tidak terawat. Namun apakah penjaga tersebut pernah dijumpai makhluk halus di gedung tersebut? Tempat angker berikutnya adalah terowongan Kasablanca. Banyak sekali mitos nih yang beredar mengenai tempat ini. Namun seperti apa komentar masyarakat sekitar tempat tersebut mengenai terowongan Kasablanca? Kalau penampakan saya lihat sendiri, karena saya tidurnya di sini, di bubuk. Waktu sekitar tahun 2005 ya, 2005-2004, itu saya lagi tidur, kayak ada yang dudukin pak, tapi maluk. Apa, gede gitu, kayak genterwok. Terus saya bangun, saya kejar keluar, saya ingat jam 2 malam, gak tahu malam Jumat. Terus saya pulang, gak berani tidur di sini. Tapi saya berasa, didudukin gitu. Terus yang pertama, yang kedua, lagi masak. Saya di dalam, di belakang, diketawain sama kuntilanak, di sekitar sini. Kayak saya juga, penumpang ojek saya melihat saya, di belakang saya ada orang gede gitu. Makanya dinanya, bapak kok gak takut, katanya di belakang ada orang gede begitu, katanya gitu. Memirsa, konon, di tempat ini sering terlihat penampakan wanita cantik, maupun nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Namun sebenarnya, bagaimana sejarahnya hingga tempat ini bisa dianggap angker? Kalau kata orang sini, dulunya makam, Pak. Ya, di sekitar sini ada makam keramat, Pak. Tapi, saya kurang tahu ya, makam ini teman, dari orang-orang sini aja ya. Orang-orang tua yang di sini tinggal, katanya sini makam, terus ini pemakaman juga. Itulah beberapa tempat yang dianggap angker di daerah Jakarta. Pemirsa, lalu sebenarnya, mengapa suatu tempat itu bisa menjadi angker? Rumah menjadi angker disebabkan adanya makhluk halus yang masuk dan tinggal di rumah tersebut. Lalu, mengapa rumah kita dapat dimasuki makhluk halus? Pemirsa, ada beberapa hal yang menyebabkan rumah menjadi angker atau mudah dimasuki makhluk halus. Rumah yang kosong atau ditinggal penghuninya dalam jangka waktu yang lama adalah tempat yang disukai setan. Karena rumah kosong atau bangunan kosong tersebut akan tidak terawat dan kotor. Rumah kosong tersebut jika tidak pernah dijamah manusia dan tidak pernah ada lantunan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Selain itu, masuk rumah tanpa berzikir akan memudahkan setan untuk ikut masuk bersama kita ke dalam rumah. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jika seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis Lewat Muslim 2018 Yang kedua adalah pintu dan jendela rumah yang dibiarkan terbuka saat setan-setan bertebaran. Ada pun waktu-waktu setan bertebaran adalah yang terdapat dalam hadis yang berbunyi, Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis Lewat Bukhari 3280 Muslim 2012 Berikutnya adalah memelihara anjing dan terdapat lukisan atau patung-patung yang bernyawa dalam rumah. Karena dalam hadis sahih yang ditakbrij oleh Ibnu Majah menjelaskan bahwa Malaikat Rahmat tidak akan memasuki rumah yang didalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Gambar, lukisan, atau patung yang dimaksud adalah yang menyerupai makhluk bernyawa, baik itu manusia ataupun hewan. Pemirsa, memiliki rumah yang nyaman dan aman adalah keinginan kita semua. Namun bagaimana caranya agar rumah kita terhindar dari setan? Ada beberapa cara agar rumah kita terhindar dari setan. Di antaranya, Cara yang pertama, Ucapkan salam ketika masuk rumah, baik ada orang maupun tidak di dalam rumah tersebut. Seperti dalam firman Allah yang artinya, Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, Hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Quran Surah An-Nur ayat 61 Dan juga dijelaskan dalam hadis rewet muslim, Bahwa jika seseorang masuk rumah dengan berzikir, Dan ketika hendak makan berzikir pula, Maka tidak akan ada setan yang masuk ke rumah tersebut. Cara berikutnya adalah, Perbanyaklah membaca Al-Quran dalam rumah. Karena, Jika seorang mukmin sering menghiasi rumahnya dengan bacaan Al-Quran, Maka akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Di samping itu, Membaca Al-Quran di rumah dengan penuh kehusuan, Menjadikan para malaikat akan mendekat. Pemirsa, Bila di rumah kita demikian banyak masalah, Tampak banyak penyimpangan, Dan anggota-anggotanya saling berselusi, Maka ketahuilah setan hadir di rumah kita. Maka kita harus bersungguh-sungguh mengusirnya. Caranya, Yaitu dengan membacakan surat Al-Baqarah. Mengapa surat Al-Baqarah? Perintah ini dijelaskan dalam hadis yang artinya, Sesungguhnya segala sesuatu ada puncaknya atau punuknya. Dan puncak dari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Sungguh setan bila mendengar dibacakannya surah Al-Baqarah, Ia akan keluar dari rumah yang didalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tersebut. Hadis riwat Al-Hakim dihasankan Al-Albani Rahimahullah dalam As-Sahihah 588. Cara berikutnya adalah, Dengan memperbanyak solat senah di rumah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Bukhari yang menjelaskan bahwa, Jangan kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Maka kita harus sering mendirikan solat di dalam rumah. Pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai tempat-tempat angker. Dan sekarang kita telah mengetahui, Bagaimana cara agar rumah kita terbebas dari setan. Untuk menjaga rumah kita, Kendaknya kita jangan mengosongkan satu ruang pun dari rumah kita. Jadikan tiap ruangan dalam rumah kita ada kegiatan di dalamnya. Dan tetap lantungkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah kita. Semoga rumah kita terlindung dari gangguan setan. Amin. Baik, pemirsa. Emang ya di Islam juga kita diajarkan untuk tidak berlebihan semua secukupnya saja. Ibaratnya rumah juga. Nggak usah terlalu besar, Karena ruangan yang kosong lama itu justru bisa menjadi tempat setan. Betul. Dan ternyata tempat-tempat angker itu nggak jauh-jauh dari tempat tinggal kita sendiri. Jika rumah kita tidak dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan tayangan tadi, Kita semakin cinta dengan Quran, Kita mesti membacanya dan mengamalkannya. Ya, dan semakin paham juga bagaimana kita menghiasi rumah kita, Menghidupkan rumah kita dengan amalan-amalan kepada Allah. Semoga tidak banyak setan di dalamnya. Amin. Baik pemirsa untuk berita selanjutnya, Ini kan sekemarin lagi rame banget ya, Banyak sekali orang-orang yang terkena masuk rumah sakit karena minum miras oplosan. Waduh. Tapi apapun itu di Islam, Emang kita tidak dianjurkan, tidak perbolehkan minum minuman alkohol. Kenapa? Kita akan bahas itu, Oleh karena itu jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Terima kasih.